Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada paket datang ini adalah pompa air galon merek yang tidak asing karena kebanyakan merek-merek pompa air galon itu asing semua ya nah ini ada merek yang tidak asing yaitu Miyako Miyako AWD200BK pompa galon elektrik harganya 50 ribuan di toko online wow nah hitam disini ada kartu garansi ada kartu garansi petunjuk penggunaan dan sepertinya kita tidak akan baca ada selang dan kabel charger yang sangat kualitasnya lumayan ya bagus ya kalau pompa air galon yang biasanya kan itu kabel charger yang dikasih itu kecil tipis dan kualitasnya ya tahu sendirilah dan ternyata Miyako kabel datanya aduh ini pakai tangan satu ini dia kabel datanya lumayan kabel data kabel charger kabel chargernya lumayan bagus dan sepertinya agak panjang tidak seperti pompa galon elektrik yang lain-lain itu kabel chargernya kabelnya kecil dan karena memang fungsional ya jadi fungsinya cuma buat kecas ini saja hanya material kabelnya disini kayaknya lumayan lah oke kita langsung ke unitnya ini dia wah minimalis sekali ya simpel simpel ya Miyako pompa galon elektrik daya 4 watt tegangan DC 5 volt kapasitas baterai 1200 mAh kalau 1200 mAh berarti ini bisa mengangkat air sekitar debit air 1600 mil per minute made in China ini kalau 1200 mAh biasanya bisa sampai sebulanan ya dipakai untuk intinya banyak galon lah sebulanan gak akan di cas maksudnya bahkan bisa sampai 2-3 bulan kalau tergantung ya baiklah marki chop mari kita coba marki tes mari kita tes dan marki pas mari kita pasang di galon oh iya sebelumnya jangan lupa untuk di like subscribe dan di share ya made in China diimpor oleh PT Bakti Idola Tama Jalan Perjuangan Jalan Perjuangan nomor 21 Jakarta ini instagramnya instagramnya twitter facebook instagram dan youtube ya kayaknya kita harus cas dulu walaupun memang karena ini baru pemakaian pertama ya kita centru walaupun ini kenceng suaranya ya tidak terlalu berisik seperti yang lain ini ya gak tau kalau udah dipasang di galon yang jelas ini tidak terlalu berisik hmm hmm baiklah kita akan pasang Miyako nya ini adalah pompa galon elektrik saya yang lama ini sudah 3 tahun ya 3 tahun masih nyala cuman kemarin macet jadi kita beli yang Miyako eh ternyata sekarang hidup lagi baiklah kita pasang yang Miyako keluarkan selangnya ada dalam masukkan ini kualitas selang Miyako dengan yang ini berbeda ini agak selangnya agak tebal pipanya agak tebal dan saya rasa panjangnya lebih panjang yang Miyako ya ini mari kita coba marki chop mari kita coba marki pas mari kita pasang Bismillahirrahmanirrahim nah kita sekarang naikkan air tada sudah ada botolnya minta tolong bantuannya untuk dipencet mas oh sebentar dulu karena mungkin air yang pertama masih masih kurang bagus ya jadi pemakaian pertama air yang pertama itu disaring dikeluarkan dulu nanti setelah agak lama baru di ini ya airnya masukkan ke botol buat diminum minta tolong untuk dipencetkan hehehe dan pancurannya kecil ya tapi keras pancurannya kecil tapi keras eh ini mau penuh tolong tolong eh nah sekarang kita masukkan ke botol mencet dong tuh pancurannya keras ya tapi kecil kalau ini agak besar tapi lemah sekali tidak sekeras ini oh kenceng pancurannya Miako Miya dan Ko oke belum penuh sekali lagi ya kenceng ya pancurannya oke teman-teman sekian jangan lupa untuk di di like di subscribe dan di share terima kasih dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedangkan perbedaannya dengan pompa galon elektrik saya yang lama adalah seperti ini kita pencet nah ini besar tapi agak pelan ya kalau Miya kunyanya kenceng ini malah mati sedangkan perbedaannya dengan pompa air galon saya yang lama nah kita pencet nah ini besar keluar airnya tapi pelan wih mau penuh tapi kayaknya cepet yang ini ya ini udah 3 tahun dari 2019 20 21 22 Miya aku baru pakai sekarang ini beli kemarin gara-gara macet eh ternyata hidup lagi udah sekian teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keras ya keras sekali semprotannya tuh keras aduh ngeblur tuh ternyata cepet penuh ya matikan nah hampir kita lihat berapa lama satu botol ini akan penuh ketika diisi sama Miyako ini mari kita tes oh kenceng sekali kenceng sekali ya ancurannya kita lihat berapa detik dia akan penuh tuh kenceng ya gak sampai satu menit dia udah mau penuh tapi selangnya itu menghadap ke arah atas jadi karena selangnya belum diluruskan ya ya seperti itulah kecepatannya cepet ya Miyako baiklah kita akan coba ini mana yang lebih cepat ngisi satu botol aqua yang satu botol netral ya kalau disini netral di lombok netral yang isinya 1500 mil satu liter setengah mana yang lebih cepat ngisi tentunya ini ada jeda ya karena saya mencetnya satu-satu tangan sanjum satu mari kita mulai mencet ini dulu nah sudah cepat ya gedahnya lumayan lama ya mana yang lebih cepat penuh mohon maaf ada cucian di belakang dan siapakah pemenangnya jelas tadi disini ada jedanya sekitar 5 detik dan ternyata hampir sama ya kecepatan penuhnya itu hampir sama ya ini lebih cepat karena tadi memang mencetnya lebih agak lebih cepat ini mencetnya kali ini otomatis jadi dia langsung mati sendiri oke itulah teman-teman kecepatannya hampir sama gak ada bedanya kecepatan penuh botol aqua botol netral 1500 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati